Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi anak-anak Hari ini kita akan belajar mengenai kompetensi dasar 3.9 Yaitu mengenai pemeliharaan diri dari penyakit menular Hari ini kita akan bahas salah satu penyakit menular yang sering terjadi di sekitar kita Yaitu penyakit demam berdarah Nah, apa sih demam berdarah itu? Demam berdarah adalah suatu penyakit yang dapat ditularkan melalui nyamuk Adapun nyamuknya itu sendiri disebut dengan nyamuk Aedes aegepti Ciri-ciri yang dapat kita kenali apabila kita terkena penyakit demam berdarah adalah Yang pertama, demam tinggi Lalu terasa sakit kepala yang berkepanjangan Selain itu, terdapat bintik-bintik merah pada bagian tubuh Terkadang akan ada rasa nyeri pada bagian belakang mata Dan juga terasa nyeri dan ngilu pada bagian seluruh tubuh kita Nah, apabila musim hujan tiba Populasi nyamuk pun akan semakin meningkat Mengapa populasi nyamuk meningkat di musim hujan? Itu dikarenakan semakin banyaknya air yang menggenang Dan air yang menggenang ini dapat menjadi tempat untuk nyamuk berkembang biak Jentik-jentik nyamuk akan hidup di air yang menggenang Nah, salah satu cara untuk mengurangi populasi nyamuk di musim hujan adalah Dengan 3M Apa itu 3M? Yang pertama adalah menguras Rajin-rajinlah menguras wadah penampungan air yang ada di rumah kita Seminggu sekali kita bersihkan penampungan air yang ada di rumah Dan juga jangan lupa menyikat dindingnya Lalu yang kedua, menutup Jangan lupa tutup semua wadah penampungan air bersih Agar mencegah nyamuk bertelur Yang ketiga, mengubur Kuburlah barang-barang bekas yang tidak terpakai Selain itu, kita juga dapat menggunakan obat Yang dapat memberantas jentik nyamuk dengan menerteskannya di bak mandi kita Kita juga bisa pakai lotion anti nyamuk agar nyamuk tidak menggigit kita Selain itu, apabila kita memiliki kolam, peliharalah ikan Supaya jentik-jentik nyamuknya dimakan ikan Bisa juga dengan menanam bunga lavender Jangan lupa juga memasang kawat kasa atau kawat nyamuk di pentilasi rumah Juga tidak menggantung pakaian di luar lemari Karena bisa menjadi tempat nyamuk berkumpul Mencegah lebih baik daripada mengobati Jangan lupa laksanakan 3M-nya ya Apalagi di musim penghujan seperti ini Nah, tugas kalian hari ini adalah mengerjakan 3 soal berikut ini Silahkan kalian tulis soal beserta jawabannya di buku tulis kalian Selamat mengerjakan ya anak-anak Jangan lupa, tetap semangat Tetap jaga kesehatan dan tetap belajar Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh